Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya tentang pengolahan font dan tata latak paragraf Seperti yang kita lihat di layar disini sudah saya siapkan sebuah naskah disini tentang sejarah berdirinya Amit Jakarta Teknologi Cipta kemudian dari naskah disini saya akan ubah menjadi seperti contoh yang ada disini untuk fontnya kita ubah sesuai dengan yang ada di naskah disini kemudian untuk paragraf juga sama kita sesuaikan nah untuk itu untuk naskah disini jangan lupa saya sudah mengatur untuk ukuran kertasnya untuk mengatur ukuran kertas masih ingat silahkan pilih layout kemudian pilih size setelah itu silahkan pilih more paper size dan silahkan diatur untuk ukurannya disini saya pakai ukuran folio atau F4 dimana untuk lebarnya adalah 21 dan tingginya adalah 33 untuk mati sendiri atau batas kertas semuanya normal yaitu 2,54 nah sekarang kita fokus untuk pengolahan fontnya untuk mengolah font atau mengedit font yang harus pertama kita lakukan sendiri adalah kita harus menyeleksi atau melakukan block untuk menge-block sendiri ada berbagai macam cara yang pertama kita gunakan teknik drag and drop atau klik kiri tahan kemudian digeser ke kanan nah kemudian kalau mau menge-block yang bawahnya berarti tarik ke bawah dia akan seperti ini ini adalah teknik yang pertama teknik yang kedua kita bisa melakukan dengan cara klik kiri 2 kali untuk menge-block 1 kata kemudian klik kiri 3 kali untuk menge-block seluruhnya kemudian untuk paragraf juga sama kita klik kiri 3 kali untuk menge-block 1 paragraf ya itu teknik yang kedua teknik yang ketiga adalah kita arahkan pointernya di sebelah kiri sampai keluar anak-anak ke kanan kemudian klik kiri sekali untuk menge-block 1 baris kemudian klik kiri 2 kali untuk menge-block 1 paragraf kemudian kalau klik kiri 3 kali di bagian di sini 1, 2, 3 dia akan menge-block semuanya nah sesuai dengan contoh untuk yang paragraf awal atau judul awal saya block seperti ini kemudian kita masuk di menu home nah di bagian di sini ada group font dan group paragraph untuk mengedit naskah atau font silahkan kita masuk ke group font tapi kalau mau mengatur tata-tata paragraph dan seterusnya kita bisa masuk di group paragraph untuk font sendiri ada berbagai macam item yang pertama kita kenalan dulu dengan font di sini atau font style-nya kita klik anak-anak ke bawah nah di sini ada berbagai macam tipe font tinggal kita sesuaikan misalkan saya pilih yang Arial setelah itu di sampingnya lagi itu namanya adalah font size kita klik font size-nya misalkan saya ubah ke angka 16 kemudian untuk mengatur ukuran step by step kita bisa menggunakan namanya increase font sama decrease font increase font untuk menaikkan satu per satu kemudian kalau decrease font untuk mengurangi oke setelah itu untuk menabalkan silahkan gunakan bulk kemudian untuk memiringkan kita pilih italic nah sekarang kita lihat untuk yang hasilnya ya cetak miring tebalkan kemudian huruf depannya yang kecil selanjutnya yang besar untuk pengaturannya misalkan depannya yang kecil selanjutnya yang besar kita tidak perlu menghapus lagi dan mengerti kembali tapi gunakan saja fasilitas yang namanya change case letaknya di bagian disini kemudian kita klik kemudian kita sesuaikan dengan tulisannya misalkan kita pilih uppercase berarti nanti fontnya besar semua nah untuk yang seperti disoal silahkan pilih toggle case ingat untuk toggle case itu fungsinya adalah membalikan bentuk font kalau sebelumnya kecil jadi besar kalau sebelumnya besar jadi kecil contoh saya ubah ke lower case kemudian saya pilih lagi toggle case nah nanti jadi besar semuanya berarti biar bisa seperti disoal kita silahkan pilih capitalist export klik kembali kemudian kita pilih toggle case setelah itu agar tulisan disini atau judulnya atau judulnya berada di tengah silahkan pilih di grup paragraf disini ada alignment ada align legs ya left untuk rata kiri kemudian center untuk tengah kemudian untuk right untuk rata kanan kemudian untuk justify sendiri untuk yang paragraf saya pilih yang center ini sudah mirip dengan yang ada di soal kemudian untuk yang tulisan bawahnya kita identifikasi dulu pertama bentuknya dia tebal kemudian ada garis bawah yang beromba silahkan kita block sini kemudian kita tabalkan untuk membuat garis bawah silahkan pilih underline atau u kemudian untuk merubah tipe garis bawahnya silahkan pilih anak panah kebawah kemudian pilih yang ombang nah gitu kemudian kita pilih lihat soal lagi untuk paragrafnya perhatikan untuk font disini yayasan jakarta training center ini kita block lagi kemudian di cetak miring atau di italic kita klik kembali yayasan jakarta training center kita block kemudian kita pilih italic kemudian ini saya minimize saja oke sekarang undang-undang dasar 1945 kita block sini kita pilih change case kemudian dibesarkan menggunakan uppercase kemudian ditebalkan kita kasih other line nah sini kemudian bab 13 pendidikan kali itu saya menggunakan text effect tip biasa kita block dulu kemudian kita pilih text effect untuk text effect saya pilih yang bebas saja misalkan seperti ini nah kemudian kalau mau dimodif silahkan kita bisa menggunakan text effect kembali dan di bawahnya ada berbagai macam efek ada shadow untuk bayangan refleksi glow dan seterusnya kemudian tulisan pasal 31 tulisan 31 di bawahnya bisa kecil di bawah kemudian angka 1 nya bisa kecil ke atas nah kalau itu menggunakan format di bagian font namanya adalah subscribe atau simbolnya X2 di bawah kemudian yang angka X1 X2 di atas oke selanjutnya pendidikan tinggi untuk pendidikan tinggi kita perhatikan huruf depan saja yang besar kita pilih cengkis kemudian kita pilih kapitalis S word kemudian ada blok biru atau warna itu saya menggunakan namanya text highlight color kita pilih anak panahnya kemudian silahkan pilih warna biru kemudian untuk font nya kan tidak kelihatan berarti kita rubah untuk warnanya menjadi putih kita blok kembali kemudian kita pilih font color setelah itu pilih warna putih selanjutnya selanjutnya yayasan Jakarta training center kita perhatikan dia garis dicoret ada dua untuk membuat coretan silahkan menggunakan strike stroke atau simbolnya abc dan dicoret nah tetapi kalau kita menggunakan ini yang dicoret itu cuma satu garis saja kalau membuat double gimana silahkan kita masuk format font dengan cara kita pilih anak panah di ujung kemudian kita klik nanti akan muncul jendela lagi atau settingan font yang lebih lengkap kemudian di bawahnya kita pilih double strike stroke kemudian kita pilih ok nah seperti ini hasilnya itu adalah cara-cara untuk menyetting font menggunakan group font disini kemudian kita perhatikan untuk tata letak paragraf yang pertama bentuknya dia rapi kanan kirinya rapi berarti kita menggunakan justify untuk mengatur alignmentnya kita tidak usah untuk mengeblok seperti ini tetapi tinggal klik saja di bagian tengah atau bagaimanapun yang penting di posisi paragraf yang kita edit langsung kita pilih justify nah ini nanti dia akan rata kanan dan kiri kemudian untuk alignment pertama kan bisa menjorok ke dalam untuk untuk menggunakan itu silakan tempatkan kursor di depannya yayasan kemudian silakan tekan tombol tap pada keyboard sekali saja maka alignment pertama akan menjorok ke dalam nah ketika kita tekan tombol tap yang berubah adalah di bagian indentasi di bagian di sini ya di bagian rulernya dan ingat kalau rulernya belum terlihat silakan pilih saja view kemudian di bagian show ya di group show bagian rulernya silakan di jendang nanti akan terlihat untuk rulernya dan ada indentasinya sekali lagi untuk menggeser alignment pertama gunakan tombol tap atau namanya first line indent dimana simbolnya adalah segitiga ke bawah kemudian kalau kita klik kiri tahan kita geser ke angka 2 nanti akan bergeser nah kemudian untuk yang bawahnya lagi segitiga ke atas itu adalah hanging indent yang ini digunakan untuk membuat paragraf menggantung caranya klik kiri tahan kemudian digeser kalau yang first line itu menggeser alanya pertama kemudian kalau hanging indent menggeser paragrafnya kemudian yang di bawahnya lagi adalah bagian left indent kalau left indent menggeser semuanya menggeser first line indentnya dan hanging indent klik kiri tahan kemudian digeser nanti sebelah kiri akan bergeser semuanya kalau ini saya normalkan ke angka 0 kemudian saya pilih left indent akan seperti ini kemudian untuk yang bagian kanan juga sama right indent nah itu pengenalan tentang format font serta untuk settingan paragraf nah silahkan yang di bawahnya bisa dicoba sendiri untuk paragraf ke dua dan paragraf ke tiga selamat mencoba saya Abdul Assalamualaikum Warahmatullahi 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 itu yang терap awahmatullahi coba unda aduk